Ini udah kuning kecoklatan, langsung aja kita angkat ya guys Halo, Assalamualaikum Masih bersama channelnya Mbak Pit Vlog Kali ini Mbak Pit mau berbagi resep lagi ya guys Mau masak-masak online Dan disini Mbak Pit mau bikin cemilan yang bisa dijadikan ide jualan Nah disini Mbak Pit udah siapkan bahan-bahannya Wortel dan kentang yang udah Mbak Pit potong dadu seperti ini ya guys ya Ini udah Mbak Pit cuci bersih Nah kira-kira potongannya seperti ini Dan disini Mbak Pit juga udah siapkan daun bawang dan daun seletri Bawang putih, gula pasir, lada bubuk, kaldu bubuk, garam Dan disini nanti isiannya Mbak Pit mau tambahkan dengan telur rebus ya guys ya Pertama-tama Mbak Pit mau haluskan dulu bawang putihnya Lalu kita tumis dan kita masak isiannya ya guys ya Oke Pertama kita panaskan minyak terlebih dahulu ya guys ya Kita beri minyak secukupnya untuk menumis bawang putihnya Nah ini minyaknya udah panas dan bawang putihnya udah Mbak Pit masukkan Kita tumis-tumis sampai harum ya guys ya Dan bawangnya matang Nah ini bawang putihnya udah harum Langsung aja kita masukkan ketang dan wortelnya ya guys ya Kita masukkan semuanya Lalu kita aduk-aduk Nah ini langsung kita beri air secukupnya untuk mematangkan ketang dan wortelnya ya guys ya Lalu kita masukkan gula, lada bubuk, kaldu bubuk dan garamnya ya guys ya Supaya bumbunya tercampur dan meresap dengan ketang dan wortelnya guys Ini kita masak sampai ketang dan wortelnya matang dan empu ya guys Nah ini airnya udah menyusup ya guys ya Langsung aja kita masukkan daun seledri dan daun bawangnya ya Lalu kita campur-campur Ini sampai airnya benar-benar susup ya guys ya Nah ini isian pastelnya udah matang ya guys ya Ayamnya udah benar-benar menyusup Langsung aja kita matikan kompornya ya guys Nah ini isian pastelnya udah mbak Pit Pindahkan ke tempat ya guys ya Seperti ini Dan ini isiannya udah dingin ya guys ya Kita sisihkan terlebih dahulu Kita sekarang buat kulit pastelnya ya guys ya Dan mbak Pit juga udah siapkan bahan-bahannya Nah disini mbak Pit udah siapkan wadah ya Buat bikin kulit pastelnya ya guys Lalu kita tuang tepung terigu Ini tepung terigunya kurang lebih 300 gram ya guys Lalu kita beri garam Ini garamnya kurang lebih 1 sendok makar Oke 1 putih telur Menteganya 100 gram Lalu kita beri minyak kurang lebih 3 sendok makar Dan kita beri air secukupnya ya guys ya Ini mbak Pit tuang airnya sedikit-sedikit dulu ya guys Jadi kalau dirasa kurang bisa kita tambahkan airnya lagi Disini mbak Pit mau uleni Ini tangan mbak Pit udah bersih Langsung aja mbak Pit uleni Ini kulit pastelnya Kita uleni sampai rata ya guys Nah ini mbak Pit tambahkan air lagi ya guys ya Karena masih belum tercampur rata Mbak Pit buang air sedikit-sedikit ya Kita uleni lagi Sampai benar-benar kalis ya guys Nah ini adonannya udah kalis Dan siap kita buat pastel ya guys ya Ini mbak Pit mau giling dulu Ini adonannya Ini bisa kita giling dengan mesin penggiling molen Atau juga bisa dengan secara manual ya Dengan rolling pin Nah ini kulit pastelnya udah mbak Pit giling Dan mbak Pit bentuk seperti ini ya guys ya Ini mbak Pit cetak dengan mangkuk kecil ya guys ya Supaya besarnya sama ya Sekarang kita isi dengan isian pastelnya ya guys Seperti ini kita isi Lalu kita beri telur rebus Seperti ini Lalu kita tutup Seperti ini ya guys Nah kita tutup seperti ini Lalu kita Nah kita Nah kita sisihkan ya guys ya Kita lakukan sampai kulit pastelnya ini Habis ya guys Kita tutup seperti ini Kita tutup sehingga Like kalian Jadi disini Lantasin lagi selamat menikmati nah ini minyaknya udah panas langsung aja kita masukkan pastelnya ya guys ya kita goreng pastelnya nah kita goreng pastelnya sampai kuning kecoklatan ya guys ya nah ini kita balik ya guys ya pastelnya ya 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 nah kita goreng sampai kuning kecoklatan ya guys ya nah ini pastelnya udah kuning kecoklatan ya guys ya langsung aja kita angkat dan tiriskan ya nah cantikkan langsung aja kita angkat dan tiriskan ya kita goreng lagi pastelnya ya 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 ini udah kuning kecoklatan langsung aja kita akan nah ini pastel buatan mbak pit udah jadi ya guys ya ini hasilnya banyak banget nah seperti ini ini juga bisa jadi ide jualan ya guys ya nah ini mbak pit tunjukin dalamnya seperti ini ya guys ya seperti ini nah oke guys mbak pit udah masak-masak udah bikin pastel dan sekarang waktunya mbak pit undur diri semoga video mbak pit kali ini bermanfaat ya guys ya dan yang belum subscribe silahkan di subscribe jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya dan pencet tombol loncengnya untuk tetap update video-video terbaru dari mbak pit dan kita ketemu lagi di masak-masak online berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siyah basah selamat menikmati selamat menikmati boh